Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Hari ini saya akan merangkai Jingka memakai ornamen-ormamen plastik Plastik ini saya dapat di Daiso Seperti ini packagingnya Sepertinya untuk tatakan wadah pot bunga untuk tanaman Bahannya terbuat dari plastik ada dua ukuran Ukuran besar, ukuran kecil Caranya bagaimana? Itu gampang sekali Kita ambil kawat, kita tepuk kawat kita Lalu kita taruh di sini Lalu kita ambil kawat yang lebih kecil Kita tepuk lagi Karena dia ini golong ya Jadi kita bisa iket di sini Golongan sini Iket Dua iketan di sini Nanti seperti ini Jadinya Seperti ini Yang ada diikat saja seperti itu Lalu kita tepuk Ini sudah saya tepuk-tekuk Saya taruh di pas sini Lalu dari samping Ada yang ke depan Ada yang ke belakang Ya Jadi Jadi Dia berdimensi Nah caranya ini Tadinya kan di lurus seperti ini Kita tepuk saja Kita maunya kemana? Maunya ke sini Ke sini Kita ambil ukuran ke sini Lalu kita tepuk kawatnya Di dalamnya ini sudah ada kuas Masih sudah ada foamnya ya Biasanya tepukannya Kalau mau lebih mantep Kita tepuk seperti ini Kita cari-cari dulu Maunya di mana Baru kita pasang Seperti itu Ini karena ada kawat Kita bisa atur-atur Jatuhnya Ya Kawatnya jadi ada yang ke depan Ada yang ke belakang Di sini Oke Nah sekarang Saya mau pakai bunga Hari ini bunga di siantus Putar siantusnya Sekarang putih Seperti biasa Dia tersenyum ya Dengan kita Oh ya Sebelumnya bunga di siantus Oh goyang nih Nah Kita pakai daun dulu Daun homalumena Daun homalumena Daun homalumena Ini kita kasih kawat Saya biasa pakai kawat Nomor 20 Yang kita tepuk dua Kita tepuk dua begini Lalu kita masuk Kita colok ke daunnya Memang akan ada kelihatan sedikit Di situ kawatnya ya Tapi tidak apa-apa Nah Lalu Karena ini kawatnya 20 amat kaku Saya tidak lilit langsung Kalau lilit langsung itu Dia kata-kata suka Kalah batangnya ini Suka putus Jadi saya ambil lagi yang kawat 30 Dulu Saya ikat seperti ini Seperti itu Seperti itu Lalu biasanya Saya kasih floral tape Jadi floral tapenya ini Kita taruh di sini Kita lilit Agak tarik sedikit Supaya dia rencang Satu lagi Kawat Nomor 20 Kita tepuk dua Kawatnya Lalu kita colok Ini Daun ini Kalau tolong nomor 22 20 kekerasan Bisa pakai nomor 22 Lalu pakai nomor 30 Diikat seperti ini Kawatnya karena kaku Ya Kalau dililit langsung Dia suka patah Lalu pakai floral tape Ditarik sedikit Supaya dia kencang Jadi hasilnya Nanti akan Raki Ya Oke Nah Kita sudah punya daunnya Dulu nilmah Saya akan cari Yang lebih besar Saya akan taruh di belakang Ini karena sudah ada kawat Kita bisa tepuk-tekuk begitu Ya Kita bisa tepuk-tekuk ke mana kita mautnya Ya Kita bisa tepuk-tekuk ke mana kita mautnya Ya Jadi kita bisa arahkan ke mana yang kita mautnya Ya Ini di siantusnya saya cobot dulu Kita pasang daunnya dulu aja Ini sudah ada ornament-ornamentnya Jadi kita Agak mesti lebih hati-hati Supaya tidak Kita Kena ke ornament-ornamentnya Ya 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 Kalau sudah pakai kawat itu enak Bisa kita bentuk Ke mana mautnya Ya 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 Kita jangan mengenai ornament-ornamentnya Ya Ornament-ornamentnya juga pakai kawat Jadi masih kita bisa Setel-setel Ya Ya Dada ke daunnya Udah Kita suka daunnya sudah bagus Baru sekarang saya akan taruh bunganya Hunganya saya pakai hari ini di siantus Ya di siantus Oke Saya akan tambah satu lagi di siantus Ada di dalam Jadi dia Nintik-nintik Karena dia di sini Ornamennya itu Transparan Bisa tembus Jadi dia akan kelihatan Lalu saya pakai Bunga Iksora Untuk aksennya Iksora untuk aksennya Ya Jadi Contrast Ya Nah Udah jadi Frame-nya di sini Saya pakai Sebagai ornament-nya itu Saya anggap sebagai frame-nya ya Udah jadi begini kan Kayaknya dia pergerakannya kurang ya Agar masif sekali Lalu saya akan kasih ranting ini Ini ranting kebetulan Menukung begitu Jadi siluet budatnya ini Cocok sekali dengan fase kita Coba kita lihat Dimana kita taruh dia panasnya Sepertinya di sini Ya Jadi langsung beda ya Nah Saya juga ada daun iris Coba kita lihat Rasanya Tanpa daun itu Gegersan banget Ornamennya kan udah Banyak plastiknya Sedikit kita kasih juga daun di sini bagaimana Saya kira cakep juga Daun ini bisa ditawar juga ya Masukin tawar ke dalamnya Supaya lebih mantep Lebih gampang ke bentuknya Dan nancep di home-nya juga Lebih mudah Coba ya Coba ya Kita taruh semua yang lain Di sini kayaknya Ya Ya Jadi dia Oke Sudah jadi Langkahnya Jadi Langkah yang suka Memakai ornamen-ornamen plastik Plastiknya ini juga kita taruhnya Lalu kita lihat dari samping itu Ada yang ke depan Ada yang ke belakang Begitu ya Nah Lalu kita Kasih daunnya Kasih bunganya 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 hanya Sedikit aja Nitip-nitip aja Karena Disini ornamennya itu Lebih domina Daripada si bunganya Garisnya ini Garis ini yang bikin Langkah yang kita menjadi dinamis Ya Jadi langkahnya sudah selesai Ornamen ini bisa kita buat Dari macem-macem Bukan hanya dari plastik ini aja Tapi bisa juga dari karton Misalnya karton warna hitam putih Kita pasang disini Sama dengan plastiknya Bisa juga Jika suka dengan perangkat saya Silahkan Like, share, dan subscribe Terima kasih